Gunakan sabu lewat dubur, Coki Pardede akui rasakan hal ini saat mengkonsumsi barang haram tersebut. Coki Pardede mengakui merasakan kenikmatan berbeda saat mengkonsumsi sabu dengan metode yang ia gunakan. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Coki Pardede menggunakan sabu dengan cara memasukkan melalui dubur. Dia merasa kenikmatan yang berbeda, kata kasat narkoba Polres Metro Tangerang Kota AKBP Pratomo Widodo. Pratomo Widodo menyebut bahwa Coki Pardede sebelumnya sempat mencoba metode lain untuk menggunakan sabu. Seperti dibakar, kemudian disuntik. Namun, kenikmatan yang ini lebih nendang. Lanjut Pratomo Widodo. Kasat narkoba Polres Tangerang Kota juga menjelaskan cara yang dilakukan Coki untuk memasukkan sabu tersebut melalui dubur. Dia menceritakan apabila dimasukkan lewat dubur, dia lepas terus dia ambil dengan cara yang tadi sama. Dilarutkan kemudian dimasukkan ke anusnya dia terus disemprot. Ini teori hampir sama seperti anak-anak sakit. Obat dimasukkan ke dalam anus cepat merangsang ke pembulu darah yang ada di anus. Jadi, kenikmatannya berbeda yang dibakar. Tutup AKBP Pratomo Widodo terkait kasus narkoba Coki Pardede. Ya, sebagai info, Coki Pardede diamankan pihak kepolisian di kediamannya yang berlokasi di Cisau, Kabupaten Tangerang, pukul 18.00 pada Rabu 1 September 2021. Setelah menjalani pemeriksaan urin, dinyatakan bahwa Coki Pardede positif mengkonsumsi amfetamin alias sabu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Grid.